Selamat malam, selamat pagi, selamat siang Entah kapan waktunya teman-temanku semua menemukan video ini Berjumpa kembali bersama saya di meja yang tak pernah rapi ya seperti ini Meja yang amburadul, namun insyaallah Disini kita tetap bisa berbagi, berbagi pengalaman Berbagi ilmu, yang mana nantinya mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua Kali ini saya memiliki garapan ya, sebuah power amplifier mini Ini saya garap untuk dipasang pada sebuah kereta mini Atau kereta wisata Dimana kalau kereta wisata itu memang identik dengan audio yang menggelegar Apalagi memang di kalangan komunitas kereta mini tersebut Memang seringkali ada battle ya, battle lah uji Uji banter ya, masing-masing pengusaha Pengusaha apa, kata mini itu Jadi ini adalah garapan saya untuk Teman saya juga Power amplifier Dengan tegangan sumber dari tenaga baterai atau aki Nah, ini saya menggunakan sebuah box yang minimalis A box yang sangat cantik saya kira ya Dan masih jarang orang-orang pakai box ini Karena sepertinya ini memang keluhan baru ya teman-teman Dengan ukuran ini 21 cm Untuk tingginya 7 cm Dan kebelakangnya dia 25 cm Nah, untuk spesifikasinya ini Ini dipuntukkan untuk sepulver monoblock ya Jadi ini bukan box stereo sebenarnya Kalau dilihat dari sablon panelnya ini Ini adalah untuk frekuensi sepulvernya Dan ini adalah volumenya Namun sekarang saya rakit ini menjadi sebuah power amplifier stereo ya Dimana berisi Dua channel power amplifier kelas D 900 ya, di 900 standar Dan sebuah inverter DC to DC Dengan input 12V dan output sekitar 80V ya Nah, mungkin 90V ya 90V di 13V Jika inputnya 13V Jadi, jika teman-teman tertarik Mungkin ada niat Bahkan mungkin bisa juga dipakai untuk rumahan Atau power sound miniature Box ini saya rasa cocok ya Karena memiliki dimensi yang kecil Untuk link mungkin Order untuk mengorder apa namanya Box ini bisa lihat di link deskripsi Dengan keyword Biasanya Box amplifier 2,1 Seperti ini Biasanya sudah keluar itu Nah, kita akan melihat isi dalamannya Nah, seperti ini Jadi, power ini sudah saya rakit Nah, seperti ini Dua channel D900 standar PCB by BITRONIC Menggunakan MOSFET IRF-V250 Dengan LPF 3,3 double Masing-masing double ya Dengan induktansi 40M40 UH Dengan speed sekitar 225 kHz Sedangkan untuk inverter DC-to-DC nya Ini memiliki kemampuan sekitar output 500 Watt Tergantung dari aki yang digunakan Semakin besar ampere aki Maka otomatis Dahanya pun akan semakin besar juga Seperti ini Terus Saya juga memasang Ini Untuk auxiliary Tegangan biasnya Saya menggunakan step down Seperti ini Dan untuk kipasnya juga Saya menggunakan step down Seperti ini Jadi, untuk Inverter ini Dilengkapi oleh Dua Auxiliary Masing-masing 20V Seperti itu Jadi, kita akan coba Bagaimana hasil bunyinya Seperti ini Sudah saya siapkan Untuk Sumber tegangannya Sebuah aki Aki 65 Amper Untuk bebannya sendiri Teman-teman Ini Uji coba Saya menggunakan speaker 15 in ACR Dengan Watt 300 Watt Kali 2 Kita akan Bisa Dengarkan bersama-sama Bagaimana hasilnya Oke, sekarang kita akan coba Kita sambungkan input dengan HP Dan juga Sumber Akinya Seperti ini Kita ukur Kita coba ukur Input Akinya Seperti ini Terlalu 12,5 Ya teman-teman Kita coba Nyalakan Nah seperti ini Jadi Untuk sirkulasi udara Saya menggunakan Van 4 Kali 4 Cukup Satu saja Karena untuk Suhu dari Infektornya sendiri Ini tidak Cuma hangat saja Meskipun Pemakaian Terlalu Tinggi Dengan Pemakaian terlalu tinggi Dia hanya hangat Ini hanya untuk Menjaga Suhu dari Power amplifier-nya Terima kasih Terima kasih Seperti itu Dengan beban speaker 4 ohm Dan juga Twitter ya Menggunakan Crossover pasif Ini mendapatkan Suara yang Sekira Cukup Banter ya Dengan Nada bass yang Glur Dapat sekali Terima kasih Kita coba Channel kedua Kita coba Nyalakan kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Seperti itu Ya teman-teman Untuk hasil suaranya Wah kipasnya Busy sekali Untuk suhu Masih sangat Stabil Dan sangat Normal Ini Seperti ini Untuk D-900 Saya menambahkan Masing-masing Sebuah Trimpot Untuk pengaturan DC offsetnya Seperti ini Jadi Jadi disitu Ada Resistor 4K7 Di Sebelah Transistor 2N50 5401 Itu Kita ganti Dan Pasang Sebuah Trimpot 10 kilo Atau 20 kilo Ya Nah Seperti ini Teman-teman Jadi ini Bisa menjadi Reversi Untuk Kita Semua Yang Ingin Membuat Sebuah Power Amplifier Mini Khusus Untuk Mobil Atau Mungkin Untuk Menggeber Subwoofer Perahu Mungkin Kadang-kadang Untuk Perahu Di Itu Yang Punya Melayar Itu Banyak Yang Menggunakan Atau Saingan Sorses Sistem Disana Seperti Itu Bisa Menjadi Reversi Untuk Teman-teman Semua Seperti Ini Bahkan Ini Bisa Juga Dipakai Untuk Power Amplifier Dengan PSU SMPS Karena Disini Masih Ada Sisa Tempat Sekitar Berapa Ini Sekitar 10 X 20 Jadi Untuk Dimensi PCB SMPS 10 X 20 Masih Masuk Sekali Seperti Teman-teman Oke Mungkin Ini Saja Yang Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Menjadi Revensi Sekali Lagi Untuk Teman-teman Semua Dalam Berkarya Membuat Power Amplifier Baik Itu Untuk Supply Baterai Ataupun Menggunakan Trafo Atau SMPS Oke Akan Saya Rapikan Dan Akan Saya Tutup Power Ini Dan Kita Akan Berjumpa Kembali Di Video Video Berikutnya Terima Kasih Sampdak Sampdak Gondos Sampdak 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 Sampdak